Pembersah Wakil Presiden K.H.C. Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Zimbabwe Konstantino Siwenga beserta delegasi di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan ini, pemerintah Zimbabwe ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia diantaranya melakukan kerjasama di bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan juga pertahanan. Di sela-sela penjadwalan menghadiri konferensi Sektor Minister's Meeting yang diselenggarakan Indonesia, Wakil Presiden Zimbabwe bersama delegasi melakukan kunjungan resmi kenegaraan bertemu Wakil Presiden K.H.C. Ma'ruf Amin. Dengan pertemuan ini, Wakil Presiden Zimbabwe berharap bisa meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia diantaranya di bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan. Wakil Presiden Zimbabwe Konstantino Siwenga selama di Indonesia akan mengunjungi beberapa BUMN untuk melihat langsung kesiapan, fasilitas, barang, dan lainnya yang akan dibuat kerjasama antara kedua negara. Rencaranya, Wakil Presiden Zimbabwe dan delegasi akan mengunjungi PT INKA, PT WIKA, PT LEN, PT Pindad, dan Bio Farma. Rupanya banyak sekali kepentingan yang disampaikan kepada Wakil Presiden kita hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan bilateral. Untuk lebih jelasnya, saya kira ada Pak Dubes kita yang ada di sana yang mungkin akan menjelaskan. Jadi Bapak Wapres menegaskan bahwa kita harus berusaha meningkatkan. Dan itu yang kami lakukan dengan membawa Wakil Presiden Zimbabwe datang ke Indonesia untuk menjual apa yang kita punya dari komoditi sampai dengan produk manufacturing yang dibutuhkan oleh Zimbabwe. Kedatangan Wapres Zimbabwe pada konferensi ini sangat penting mengingat Indonesia dan Zimbabwe memiliki sejarah panjang hubungan bilateral untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Yang salah satunya saat ini adalah untuk kesejahteraan manusia termasuk untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi semua masyarakat di dunia. Wakil Presiden Kiai Haji Marfa Amin berharap Dengan pertemuan ini, kedua negara dapat terus mendorong keseimbangan perdagangan dua arah dan berkontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.